biobloss kita diperlukan atau gerimis kalau sore sore sekali kalau pagi pagi sekali jadi gak boleh terkena sinar matahari jadi ini halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya oke di video kali ini kita akan mereview yaitu menyemprot padi 20 hari setelah tanam ya teman-teman kita mau menggunakan pupuk hayati biobloss ya teman-teman dan caranya sendiri kita mau memberitahu cara aplikasi biobloss untuk pencampurannya oke teman-teman campurannya ini 100 ml untuk 20 liter air jadi untuk penyemprotannya ini kita waktu kita diwajibkan menyebutnya di pagi hari di pagi hari atau di sore hari dan untuk alatah bagusnya waktu gerimis ada waktu hujan ya teman-teman jadi ini ini lihat mendung banget ini lihat mendung sudah waktunya hujan gak gerimis kita mau nyemprot oke kita mau cara aplikasi pupuk hayati ya teman-teman nah ini caranya kita taruh ini dicampur dulu ditunggu 10 menit baru diaplikasikan nah ini kita takar ini kurang lebih 50 ml kita ambil dua ini ini satu satu ini gini ya kelihatan jadi satu satu tangki 20 liter cukup 100 ml dan dicampur ditunggu 10 menit terus disemprotkan oke kita mau aplikasi dulu nah ini jadi ini gak boleh dicampur sama petisida lainnya ya teman-teman kita khusus untuk ini saja nah ini kita soalnya ini sawahnya agak jauh jadi kita dicampur di rumah 10 menit sudah sampai sana nanti tinggal kerja oke kita tunggu video selanjutnya di sawah oke jangan lupa ikuti buja terusnya oke teman-teman kita sudah sampai sawah ini kita tinggal mengaplikasikan penyemprotan ya ini penyemprotan ini ini perbandingan ya teman-teman kita taruh kamera belakang saja biar enak oke ini ini yang nanti saya akan review selanjutnya yang ini tidak pakai biobos dan yang ini pakai biobos pupuk bionik ya teman-teman jadi kita lihat hasilnya nanti kita tunggu seminggu atau dua minggu nah ini yang sebelah sini kiri tidak pakai biobos yang sini pakai biobos yang tepi jalan nah ini kebenaran sekali ini gerimis ya teman-teman nah gerimis kita semprot ya kita pas waktunya tepat sekali untuk menyemprot ini karena diperlukan untuk gerimis ya teman-teman teman-teman nah ini waktunya sangat-sangat cocok sangat mendukung hari ini karena hujan lama gak hujan jadi kita kalau penyemprotan ya teman-teman pakai biobos kita diperlukan atau gerimis kalau sore sore sekali kalau pagi pagi sekali jadi gak boleh terkena sinar matahari nah jadi ini syukur Alhamdulillah ini turun gerimis yang terbit ya nah nanti kita perbedaan ini yang tepi jalan ini pakai biobos yang sini gak pakai ya nanti kita dua minggu lagi kita review mana yang lebih bagus ya teman-teman nah semoga video ini untuk para petani-petani di Indonesia memotivasi supaya bersemangat ya karena petani itu keren ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat kita mau menyempat guys petani itu keren oke sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati